Oke, jadi mulai saya rekam ya. Saya rekam sebagai bukti pengajaran. Oke, udah 10 orang. Jadi saya ucapkan selamat siang ya. Oke. Jadi materi ya sudah saya share dengan penjelasan videonya ya di Berajah ya. Kemarin. Ya, agak susah gini ya. Dua hari sebelumnya gitu misalnya. Gak susah. Jadi saya share screen. Jadi di sini saya lihat sudah ini ya. Sudah pada nyetor. Terjudul dan pas sudah 5 judul dapat ya. Dapat. Pokoknya nanti mulai minggu depan. Inilah ya. Kita atur jadwal pengerjaannya gitu ya. Apa stepnya pertama gitu. Pasti gak ada ujian menjawab soal gitu. Nanti UTS mungkin ada tugas yang dikumpul untuk kelompok. UTS ada tugas yang dikumpul untuk kelompok. Ini dua kali ngumpul tugas aja gitu ya. Di mata kuliah ini. Mohon maaf Pak. Ya. Saya juga belum punya kelompok. Tapi sudah 5 gimana? Gimana? Ya. Ada yang belum dapat kelompok gitu ya. Nanti yang belum dapat kelompok. Bisa masuk ke salah satu kelompok ya. Nanti saya ini ya kelompoknya saya copy paste lagi upload berupa dokumen gitu. Jadinya kira-kira dari sana list namanya siapa yang masih mau menerima gitu ya. Nanti bisa di grup WA juga gini ya. Apa namanya ditulis siapa aja yang belum punya kelompok gitu. Itu barangkali. Berapa orang yang belum dapat kelompok bisa di chat ya. Lebih gampang. Atau di grup WA juga boleh. Saya buka WA. Itu barangkali. Terus ini ya. Kemarin saya ngasih. Ini dan video penjelasannya disini gitu ya. Perbidang. Gitu nya. Kalau yang level dimuat di Science Direct. Apa sih fokusnya gitu ya. Yang saya bahas. Di video YouTube-nya ya. Silahkan di cek di sana. Jadinya banyak sekali topik yang berhubung dengan COVID. Tapi kebanyakan yang terintegrasi dengan rumah sakit di sana ya. Lebih ke monitoring datanya gitu ya. Untuk real time data collecting gitu ya misalnya. Ada juga yang menggunakan ini ya. Apa namanya untuk aplikasi kesehatan kayak ini ya. Kayak smartwatch dan sebagainya. Ada yang bahas. Terus ini ya. Apa namanya. Pertolongan pertanggung pada kecelakaan ya. Berbasis robotik. Di kendaraan. Ini banyak ya. Penjelasannya di YouTube nanti. Silahkan ditonton. Jadi kalau bagiannya kalau dikasih tulisan ini ya. IOT itu memang ini ya. Lebih banyak ke masalah data gitu ya. Masalah data dan sistem komunikasi data. Terus apa namanya. Ke variable gitu ya. Sebenarnya apa namanya. Bukan ke elektroniknya gitu. Karena IOT itu secara umum. Seperti kita cari di Science Direct gitu. Arahnya lebih ke IT gitu ya. Kalau misalnya kelistrikannya yang lebih teknis itu. Bagian elektro gitu ya. Misalnya dengan istilah embed system dan sebagainya gitu ya. Atau wireless sensor network. dan sebagainya gitu. Bisa disalah. Oke ada dua chat masa. Ya. Ya. Dua orang belum ya. Lampok saya udah. Oh. Ada yang langsung ada yang nawarin gitu ya. Ini sangat. Ini ya. Cepat. Quick respon ya. Quick respon. Oke. Berarti udah beres masalah yang itu. Ya. Ini ya. Komunikasi. Ini ya. Komputer vision juga banyak. disana. Oke. Artinya. Itu ya. Bisa juga lihat produk. Produk yang. Ada gitu ya. Tadi produknya ternyata banyak yang fokus di ini ya. Kayak. Gitu ya. Yang mirip-mirip. Mirip-mirip Amazon Alexa tuh banyak gitu ya. Ternyata. Amazon Echo. Terus juga ini ya. Sekedar tombol gitu ya. Ternyata. Ternyata. Apa ya. Kadang. Sesuatu produk yang canggih itu. Bukan yang. Apa yang banyak laku itu. Bukan yang. Canggih. Ribat gitu. Tapi. Mudah dimengerti. Dan kemasannya menarik. Gitu ya. Misalnya. Ini kurang lebih pengembangan dari teknologi yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Dunia tadi tahun 90-an sebenarnya sudah ada ini ya. Apa namanya. Lampu yang nyala otomatis berdasarkan deteksi gerak PIR. Sudah ada sejak lama. Tapi yang integrasi dengan internet. Yang gitu-gitu yang baru-baru ini gitu ya. Tapi kalau misalnya hanya nyalakan lampu berdasarkan gerakan. Untuk apa terhubung ke internet kan gitu ya. Misalnya. Dia harus dicari alasannya kenapa harus terhubung ke internet. Ini doorbell cam. Ini mungkin orangnya lagi nggak di rumah gitu kan. Jadi langsung bisa dilihat dan sebagainya gitu ya. Banyak gitu ya. Penguncian. Cerdas. Ada chat lagi masuk. Ini. Apa namanya. Percakapan intern yang saya tidak usah ikut campur sepertinya gitu. Ya. Yadinya itu ya. Makanya saya coba bahas ini ya. Tentang 3D printing dan apa namanya. Akrilic cutting gitu ya. Dua hal tersebut juga saya mau bahas di perkulian ini. Kalau saya hobi. Sukanya akrilic cutting karena gampang gitu ya. Tinggal pakai aplikasi. Apa namanya. Factor ya. Factor ya. Seperti. Kalau mungkin di Windows Corel Draw yang terkenal. Tapi kalau saya makanya Inkscape ya. Inkscape itu. Ini ya. Untuk semacam Corel Draw versi open source-nya lah gitu. Tapi Inkscape itu ternyata bisa sampai dibikin pakai. Bikin film juga gitu ternyata ya. Apa namanya. Di Indie Home kan ada ini ya. Apa namanya. Channel anak-anak gitu kan. Tadinya ada film di sana. Rob Dog gitu namanya gitu. Setelah menonton kreditnya ternyata ini ya. Apa namanya. Ada logo Blender sama Inkscape. Ternyata walaupun open source sampai bikin film yang sebagus itu juga gitu ya. Jadi banyak di sini ya. Karena. Punya ini ya. Air pollution monitor. Ya segitu-segitu. Yang penting kemasannya menarik dan jelas bagaimana ini ya. Menggunakannya gitu. Jadi disana juga menarik untuk jadikan TA gitu ya. Misalnya ya. Dan itu juga sesuai dengan target Rodi itu. Entrepreneurship juga gitu kan ya. Jadinya itulah di lab 2 gitu ya. Mungkin lebih dekat ke terapan juga gitu ya. Lebih dekat ke terapan. Langsung ke ini. Misalnya. Apa namanya. Itulah gitu ya. Sana. Jadi banyak ya. Ini Wemo gitu ya. Smart plug ya. Ini apa namanya. Di penelitian saya juga ada yang. Apa namanya. Langsung mengukur daya gitu ya. Mengukur daya. Sampai apa namanya. Dan bisa memutuskan melalui internet. Untuk audit konsumsi listrik rumah gitu ya. Banyak ya. Banyak sekali yang menarik. Termasuk microcontroller. Oke. Itu barangkali ya. Ada pertanyaan atau sesuatu yang mau didiskusikan. Iya Pak. Selamat siang. Iya. Ini saya izin bertanya. Iya. Sebelumnya kan. Saya telat masuk nih. Jadi saya kurang tahu apa yang diwasa yang pertama. Nah. Terkait review jurnalnya ini Pak. Itu kan. Yang Mbak. Udah saya nonton videonya sih sebelumnya. Saya fokusnya ke robot. Gara-gara apa namanya. Gara-gara. Kebetulan. Taufik yang saya ambil itu juga robot. Nah terus apakah jurnalnya ini harus berkaitan tentang robot ARM itu sendiri? Atau mungkin boleh yang kayak yang udah Bapak saranin tadi tentang keamanan berkendara gitu. Gak tahu gimana. Sama sekali bukan. Apa namanya. Topiknya sesuai ya. Itu yang tangan itu gitu ya. Yang tangan itu. Nah tetapi apa namanya karena. Apa namanya. Karena. Yang tadi yang keamanan. Apa namanya. Keamanan. Untuk pertolongan pertama pada kecelakaan yang kayak gitu. Itu kan. Sample gitu ya. Bahwa. Apa namanya. Fokusnya lebih ke. Perancangan. Sistemnya secara keseluruhan. Bukan. Apa namanya. Mesinnya dan sebagainya. Itu maksudnya yang saya mau jelasin. Ini sama sekali. Bukan berarti harus kayak yang jurnal yang saya bahas itu sebagai contoh aja gitu. Kalau misalnya ketik internet of things di apa namanya. Science Direct. Jurnal kayak gimana sih yang keluar. Itu yang mau. Saya kasih contoh. Ternyata tidak terlalu teknis gitu ya. Tapi. Apa namanya. Secara umum gitu. Jadinya. Nanti untuk. Apa namanya. Robot armnya itu. Ya sesuai yang saya jelasin di minggu lalu di proyek itu. Yaitu. Lebih ke ini ya. Apa namanya. Bagaimana merekam gerakan tangan robot. Mengambil objek jarak dekat. Jarak menengah. Jarak jauh gitu ya. Seperti itu. Yaitu kan kalau. Apa namanya. Apa namanya. Robotik untuk pertolongan pertama pada kecelakaan. Itu kan juga. Ini ya. Kalau dibaca di sana. Ada juga. Deteksi. Apa namanya. Kondisi kecelakaannya. Bagaimana gitu. Misalnya. Dari sana jadinya. Apa yang harus dinyalakan. Misalnya airbag yang sisi mana. Gitu kan. Itu juga. Sedikit ada di bahas di sana. Kalau nggak salah gitu kan ya. Jadi. Seperti itu. Jadinya. Banyaknya. Ini ya. Apa namanya. Sistem yang. Yang dibahas itu justru. Ini ya. Apa namanya. Semacam. SOP. Daripada. Apa namanya. IOT-nya itu sendiri. Jadinya. Bagaimana di acara kerjanya. Bagaimana mengirim datanya. Dan sebagainya. Itu barangkali. Tapi kalau untuk. Apa namanya. Untuk ini ya. Untuk tugasnya nanti. Tidak perlu. Ini ya. Berpikir. Nanti. Aplikasi yang dibangun itu. Untuk apa gitu. Nggak usah berpikir sampai sana. Nanti. Untuk apa itu nanti. Di akhir perkuliahan. Di akhir perkuliahan. Mungkin kita. Diskusikan bareng gitu ya. Jadinya. Tergantung ini ya. Tergantung sudut pandang itu. Bisa banyak sekali dikembangkan gitu ya. Misalnya. Apa namanya. Kalau yang umum gitu kan. Misalnya untuk. Pekerjaan pabrik gitu kan. Misalnya. Pekerjaan pabrik. Atau. Bisa dikembangkan lagi. Misalnya untuk. Membantu orang dengan. Kekurangan gitu ya. Kekurangan fisik gitu. Misalnya dan sebagainya. Banyak sekali bisa dikembangkan di sana. Atau untuk mengambil. Misalnya. Sesuatu yang berbahaya. Kalau. Manusia masuk. Misalnya gitu ya. Misalnya. Apa namanya. Di ruang yang beracun gitu. Misalnya. Tapi kalau tangan robot yang menggerakkan. Mungkin. Aman misalnya. Jadinya banyak sekali dikembangkan. Tergantung. Tujuannya apa. Objeknya apa. Jadinya satu. Algoritma. Satu perangkat yang sama. Ini ya. Bisa dikembangkan jadi. Banyak sekali TA gitu ya. Seperti itu. Jadinya kalau. Apa namanya. Kalau carinya di Google Scholar gitu ya. Misalnya. Ketik kata. Me arm. Jadi ini saya ketik di chat sini ya. Misalnya ya. Me arm gitu ya. Misalnya ya. Itu bisa diketik di Google Scholar. Banyak ya. Misalnya ya. Scholar. Google. Sini bisa kita cari. Ini. Me arm. Robotics gitu kan ya. Jadi Google Scholar. Jadinya ini ya. Apa namanya. Bisa keluar. Ini ya. Untuk main catur gitu ya. Untuk robot main catur. Bisa ya. Terus. Tentang sequentialnya ya. Menggunakan Baixian. Untuk. Ini ya. Dan sebagainya banyak ya. Keluar. Me arm. Robotics. Bersamanya. Seperti itu. Ya. Ini Google Scholar Kalau Google Scholar banyak nanti keluar yang Lebih Apa namanya Aplikatif dan Lebih dekat sebenarnya dengan Tugas akhirnya kalian Itu barangkali bisa menjawab Kira-kira pertanyaannya Iya bisa Pak Nah terus Ada lagi ini Soal yang Bapak harapin Bahwa di robot ARM ini kan Diharapin dia itu bisa kayak Secara otomatis gitu Mengetahui bahwa kalau ada Benda maupun dengan Jarak yang dekat dan lain-lain itu Kita latihnya kan sebelumnya menggunakan Android kan yang Bapak saran Nah apakah nanti Bakal ada kayak coding Kayak AI gitu data training Data testing kayak ML nya lah gitu Iya Pakai fuzzy aja nanti ya Ini ya Nanti saya kasih petunjuk lebih detailnya gitu ya Jadinya kan Jadinya kan waktu digerai pertama Misalnya kita Gerai manual dulu Ngambil objek gitu kan ya Waktu kita kontrol lewat Android itu Kira-kira jarak Menurut sensor ultrasonicnya Berapa gitu kan ya Berapa jadinya misalnya Dari sana 30 cm gitu ya 30 cm Dari sana kan Dibuat derajat keangkotaan Pazinya gitu ya Kalau misalnya 30 Dekat-dekat sana Yang masih Masih dalam area Kaburnya gitu kan Nanti misalnya kalau 40 cm atau Apa namanya 20 cm Nanti ada Perumusan baru gitu kan ya Seperti itu Jadinya Tidak serumit Sampai ini ya Sampai apa namanya Mesin learning Yang complicated Semacam Misalnya Support factor mesin Atau Apa namanya Knife BS Mungkin gak sampai Kesana juga Karena Variablenya sedikit Intinya gitu ya Variablenya sedikit Cuma Apa namanya Empat buah servo Sama Ultrasonic Eh sorry Lima ya Lima buah servo Ultrasonic gitu ya Dan Sekuensialnya gitu ya Ini menurut saya Lebih gampang Ini ya Lebih gampang Apa namanya Mengundangkan Fati Tapi kalau bisa Browsing Nanti dapat ide baru Yang Lebih bagus daripada Ide yang saya Tawarkan Silahkan Ini ya gitu Kita latih Yang paling jauh Paling jauh Coba gerakin Paling jauh Berapa cm Maksimal Seperti itu Ini kalau misalnya Kurang dari itu Gimana Seperti itu Kalau lebih berarti Misalnya kita buat Otomatis Tidak Bisa gitu Misalnya Sudah lurus Semua tangan robotnya Gitu Ini ya Bagaimana nanti Gak nyampe Gak nyampe Dipakainya itu Apa Bluetooth Apa Modul Bluetooth Itu Bluetooth Modul Nah itu kan Yang saya Tonton Ini Bahwa ada Bluetooth Modul itu Kayak dia Menggunakan HC05 Berapa Di sabuk Ada aplikasinya Apa Rasa nama Blue Art Pokoknya Itu kan Bisa Dipakai Itu Atau Nggak Kita Nanti Buat Ngelatih Robot Arm Ini Kita Pakainya Aplikasi Buatan Kita Sendiri Gitu Yang Kita Buat Aplikasi Nanti Kayak Permissionnya Itu Bluetooth Permissionnya Sorry Nah terus Copy Make Address Dari Bluetooth Apa Namanya Nggak Sampai Serumit Itu Nggak Sampai Serumit Itu Rencana Ini Kita Ini Di Material Kita Kira Nggak Sampai Akhirnya Kita Pakai MIT APP Inventor Gitu Rencananya Jadinya Kalau pakai Android Studio Ini Lumayan Makan Waktu Gitu Gitu Saya Nanti Mau Nyediain Source Code Juga Untuk Komunikasi Datanya Tinggal Kalian Kembangin Jadi Pakai APP Inventor MIT . Edi Mana Login Jadi Pakai Ini Saya Nanti Mau Sharing Yang Ini Jadi Rencana Mau Bikin Tutorial Ininya Juga Nanti Saya Jauh Lebih Gampang Daripada Ini Jadi Ini Salah Satu Untuk Mengendalikan Apa Namanya Gini Mobil Mobilan Tangan robot Nanti Justru Lebih Simple Gitu Blok Katanya Pakai Blok Blok Gini Gitu Disini Sudah Ada Modul Bluetooth Misalnya Kita Pakai Yang Ini Aja Tapi Kalau Misalnya Mau Langsung Nyoba Pakai Android Studio Misalnya Boleh Juga Tapi Itu Ada Permission Nanti Kalau Ini Kalau Mau Dishare Berupa Ini Berupa Apa Namanya Dikasih Kita Ini Apa Namanya QR Code Tinggal Kita Scan Pakai HP Kita Di HP Kita Juga Bisa Install MIT HP Inventor Jadinya Semua Yang kita Scan Melalui QR Code Di Situ Bisa Dianggap Sama Kayak Kita Connect Bluetooth USB Android Studio Kalau Saya Android Studio Malas Instal Karena SDK Besar Sekali Dan Sering Update Malas Sedihnya Kalau Pakai Ini Kayaknya Simple Rencana Saya Mau Bahas Oke Itu Barangkali Ini Memang Ini Harus Pairing Dulu Terus Ngasih Ijin Bluetooth Aja Di Aplikasinya Kita Habis itu Baru Barangkali Barangkali Ya Silahkan Disini Ada Yang terakhir Ini Pak Ya Nggak apa Lagi Banyak Nggak ada Hubungannya Sebelumnya Saya Lupa Sebelumnya Bahwa Saya Itu Ikut Gemastik Nah Kebetulan Bapak Semper Bimbing Saya Terus Belum Pernah Konsultasi Kebetulan Saya Ada Judul Nanti Di belakang Apa Tadi Gemastik 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 Mau Ngambil Yang IOT Silahkan Yang IOT Ya Nanti Di WA Ya Mungkin Itu 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 Yang Yang IKS Ya Terima kasih Pak Ada Lagi Barangkali Jadi Ini Apa Namanya Jadi Kita Disini Jadi Saya Disini Nggak Mungkin Ngasih Topik Sekedar Lempar Kalian Nyari-nyari Sendiri Tapi Saya Udah Siapkan Petunjuknya Jadinya Petunjuk Yang Paling Gampang Tapi Bukan Paling Efisien Jadinya Kalau Kalian Misalnya Ada Ide Yang Lebih Baik Silahkan Tapi Disini Saya Tetap Nanti Pertemuan Ngasih Petunjuk Supaya Bisa Diselesaikan Proyek Masing-masing Di sana Itu Rangkali Ada 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 Lagi Pertanyaan Minggu depan Ini Saya Bahas Tentang Bagaimana Mencari Data Sheet Sama Mencari Apa Namanya Membuat Rancangan Flitzing Ini Minggu depan Baru Kita Praktek Yang Lebih Ini Itu Barangkali Ada Lagi Pertanyaan Jadi Kalian Coba-coba Walaupun Tidak Ngambil Topik Ini Mungkin Bisa Dipakai MIT Masa Penyimpanan Ada Disini Dan Tutorialnya Ada More Information Bisa Langsung Dapetin Contoh-contohnya Menurut saya Lebih dari Cukup Aplikasi Ini Kecuali Kalian Mau Bikin Games Terus Kalau Mau Bikin Sistem Informasi Pakai Android Atau Mau Sekalian IOS Bisa Pakai Apache Cordova Kalau Saya Terus Terus Belum Pernah Bikin Apapun Pakai Android Studio Instal Berapa Kali Dapat Dova Jadinya Bisa Mengkonversi HTML5 JQuery Dan JSON Menjadi Aplikasi Apa Namanya Aplikasi Android Ataupun IOS Menarik Juga Open Source Free Open Source Misalnya Pakai Node.js Itu juga Menarik Kalau Bikin Game Itu Mungkin Memang Perlu Android Studio Itu Barangkali Ada lagi Pertanyaan Kalau Tidak Ada Nanti Bisa Pertanyaannya Menyusuf Via WA Oke Kalau Tidak Ada Saya Cukup Sekian Terima Kasih Atas Partisipasinya Oh yes Hampir Saya Lupa Ini Apa Namanya Kemarin Malam Kan Ini Lab Satu Bikin Bikin Apa Namanya Pertemuan Zoom Via Ini Untuk Membahas Kegiatan Lab Dan Arah TA Jadinya Rencananya Minggu Depan Lab 2 Maunya Bikin Maunya Bikin Juga Jadinya Nanti Yang Berminat Nanti Ini Apa Namanya Saya Share Link Zoom Bisa Ikut Di Sana Jadinya Apa Namanya Jadinya Kalau Apa Namanya Lab 2 Itu Persis Kayak Apa Namanya Fungsional Itu kan Sebenarnya Kaku Banget Jadinya Karena Trendnya Sekarang Memang Trend Ada Algoritma Algoritma Cerdasnya Di segala Bidang Bahkan Lertiga Juga Banyak Yang Topiknya Tentang Regresi Klasifikasi Sekarang Sita Informasi Plus Itu Banyak Yang Sekarang Kesana Jadinya Nanti Kalau Misalnya Lab 1 Sudah Penuh Kemungkinan Lab 1 Yang Penuh Yang Paling Populer Disana Nanti Lab 2 Juga Menyiapkan Tampungan Bagi Yang Tertarik Ke Arah Lab 1 Tapi Sudah Penuh Disana Bisa Disesuaikan Topiknya Lagi Dikit Mungkin Diterapkan Di Raspberry Pi Misalnya Atau Digunakan Apa Namanya Arah Big Data Jadi Big Data Ini Masuk Bagi Bidangnya Lab 2 Nanti Kita bahas Itu Itu Barangkali Nanti Saya umumkan Lewat Group WA Juga Kapan Masih Berdiskusi Interim Ini Interim Dosen Lab 2 Kapan Pasnya Termasuk Pak Agus Juga Nanti Ikut Dari Korea Jadinya Nanti Bisa Sharing Trend Apa Sekarang Yang Di Korea Yang Pasti Bukan Trend Fashion Trend Musik Itu Bukannya Trend Topik TA Tapi Kalau Nanti Di Acaranya Mau Tanya Trend Fashion Dan Pak Agus Juga Boleh Itu Saja Barangkali Jadinya Nanti Linknya Saya Umumkan Jadinya Masih Dipikirin Senin Apa Hari Lain Sementara Senin Malam Jam 8 Jam 8 Atau Jam 7 Biar Sama Yang Kemarin Malam Itu Barangkali Ada Pertanyaan Mengenai Acaranya Itu Iya Saya Pak Saya Lagi Misalkan Kan Saya Ngambil AC2 Misalkan Terus Saya Nggak Punya Alatnya Gitu Misalkan AC itu Tentang Acarify Gitu Saya Nggak Punya Alatnya Kalau Misalnya Kan Saya Mau Pinjam Di Lab Gitu Di Lant Gimana Caranya Kita Minjam Kita Nggak Boleh Bawa Pulang Atau Gimana Gini Kan Apa Namanya Sebenarnya Kan Kalau Misalnya Nggak Lagi Pandemi Gampang Ya Tinggal janjian Di Apa Namanya Di sana Jadinya Itu kan Ini Apa Namanya Jumlahnya Juga kan Terbatas Jadi Rencananya Untuk Seperti itu Saya mau Terapin Model yang Sama Kayak Di lab Saya Dulu Gitu Gitu Jadinya Kan Aplikasinya Misalnya Kalau Algoritma Atau Computer Vision Kan Sudah Bisa Di Apa Namanya Bisa Dicoba Dulu Di laptop Masing-masing Gitu Kan Jadinya Kalau Misalnya Sudah Fix Baru Dikumpulin Terus Ini Mungkin Kita Di Kampus Atau Gimana Nanti Mungkin Bisa D Pinjamkan Kalau Misalnya Yang Kayak Wemos Sensor Kecil Kecil Mungkin Dari Awal Bisa Tapi Kalau Raspberry Pi Mungkin Dicoba Dulu Di rumah Nanti Kalau Misalnya Pas Perlu Baru Nanti Mungkin Dibawa Berapa Minggu Misalnya Seperti Karena Nanti Lebih Banyak Bergiliran Gitu Atau Waktu Pengujiannya Aja Sebenarnya Kamera Raspberry Pi Sama Kamera Laptop Hampir Sama Aja Cuma Bedanya Kecepatan Respon Aja Gitu Ya Apa Namanya Kalau yang Raspberry Pi Dia Langsung Integrasi Dengan Operating System Bukan Driver Tambahan Itu Barangkali Jadinya Untuk Judul Semua Proyek Yang Disini Apa Namanya Alatnya Sudah Tersedia Jadinya Kalau misalnya Kalian Ada yang Tertarik Nangkat Sebagai Tugas Akhir Nanti Ini Jadinya Melalui perkuliahan Ini Saya Nyoba Ini Nyoba Membuat Sistem Baru Gitu Ya Modingnya Tetap Di laptop Masing-masing Nanti Ngetestnya Baru Sekalian Gitu Misalnya Seperti itu Modelnya Kalau misalnya Nggak pandemi Kan Mungkin Bisa Di Lab Dua Di Lantai Tiga Langsung Nyoba Sering-sering Gitu Kan Ya Bisa Menjawab Ya Barangkali Iya Pak Makasih Ya Oke Ada lagi Barangkali Tentang Peminjaman Alat Nanti Saya Di Zoom Itu Maunya Jelasin Lebih Detail Nanti Ada Lagi Kalau Tidak Ada Saya Cukupkan Sekian Terima Kasih Ya U Brangkali Masih Kakih Largkali Dua Bay 사고 I Sering Dua Kurt